Cara favorit untuk meredakan stres Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama dengan saya Ning Unix Di podcast Ruang Unix Pada kesempatan kali ini Saya ingin membagikan beberapa tips nih Yang bisa kita coba, yang bisa kalian coba Untuk meredakan stres Terkadang yang namanya permasalahan hidup Atau persoalan-persoalan yang mampir di dalam kehidupan kita Terkadang kita tidak bisa untuk menghindarinya nih Namun setiap permasalahan Kita bisa untuk menekan rasa stresnya kita nih Dan caranya itu bisa banyak beragam Sebelum masuk ke dalam pembahasan Jangan lupa untuk dukung selalu video-video Ning Unix Dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share Oke kita masuk ke dalam pembahasan Cara favorit untuk meredakan stres Pertama, yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah Nonton TV atau film-film favorit Nah cara ini juga ampuh sekali nih Bisa untuk menekan atau meredakan rasa stres kita Yang kedua yang bisa kalian coba adalah Fokuskan pikiran kamu itu Atau perhatian kamu itu kepada hal-hal positif Jadi kalau kita sudah memfokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang positif Jadi kita bisa mengikis tuh rasa kekhawatiran Rasa-rasa kecemasan-kecemasan Mudah-mudahan bisa meredakan nih rasa stres kita Lalu yang ketiga Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah Menghabiskan waktu Bersama dengan teman, sahabat, atau keluarga, atau orang yang kita cintai ya Nah ini nih Menghabiskan waktu bersama orang yang terdekat kita Itu memberikan dampak yang luar biasa Nah lalu selanjutnya Yang keempat yaitu mendengarkan musik Wah musik itu memang sudah terbukti lah ya Karena musik itu bisa menekan stres Apalagi nih kalau misalnya kita sedang mempunyai permasalahan Musik-musik yang disarankan adalah musik-musik yang misalnya rohani Dan juga musik-musik yang relaksasi Lalu yang selanjutnya Yang kelima adalah membaca buku Buat kalian-kalian yang penyuka buku Terkadang buku itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk meredam stres Misalnya kalian menyukai buku-buku fiksi Atau buku-buku non-fiksi Jadi pusat perhatian kalian itu terfokus kepada bacaan nih Itu juga sangat bagus Lalu yang selanjutnya adalah Berusaha untuk menyesuaikan ekspetasi nih Jadi kita itu berusaha untuk realistis aja Jadi harus berdamai dengan keadaan Lalu selanjutnya Yang selanjutnya adalah melakukan aktivitas nih Ternyata kalau kita beraktivitas Kemungkinan besar kita akan teralihkan nih Teralihkan pikiran kita Teralihkan Jadi sebaiknya kalau kita merasa bahwa Wah sedang cukup merasa stres atau tertekan Sebaiknya cari aktivitas-aktivitas yang menyenangkan nih Yang bisa kalian coba Bisa beraktivitas bersama dengan para sahabat Melakukan keseruan-keseruan Atau bersama orang-orang yang kita sayangi Misalnya bersama keluarga Lalu selanjutnya Yang selanjutnya adalah Yang bisa kalian coba menghindari orang Atau situasi yang bisa menyebabkan rasa stres itu semakin tinggi Misalnya kita menghindari orang-orang yang membuat kita tidak nyaman Atau tempat-tempat yang bisa memicu kita semakin stres ya Lalu yang selanjutnya adalah melakukan hobi Nah melakukan hobi ini Berarti kita melakukan sesuatu hal yang kita sayangi Yang kita senangi ya Nah ini bisa cukup efektif untuk menekan stres kita nih Lalu yang selanjutnya Wah ini untuk perempuan-perempuan pasti suka nih Dengan tips yang ini Yaitu adalah berbelanja Waduh kalau buat perempuan-perempuan Sesetres apapun ketika si dia sudah masuk ke dalam pusat perbelanjaan Waduh itu rasanya bisa mengurangi sekian persen tuh rasa stres kita Misalnya ketika kita sedang pusing nih Menghadapi misalnya skripsi Atau misalnya tugas-tugas sekolah Dan yang lain-lain tugas misalnya deadline kerja Ketika kita tiba-tiba ada yang ngajak belanja gitu Swapping-swapping yuk Waduh masih biasanya nih perempuan-perempuan Akan sedikit nih berkurang rasa tekanannya Nah ini buat perempuan-perempuan adalah cara yang paling menyenangkan yang bisa dicoba Lalu yang selanjutnya yang bisa kalian coba adalah tidur Ternyata tidur juga efektif nih Bisa juga meredakan stres Mungkin kalian lelah Jadi kalian itu beristirahat Melupakan sejenak Beban pikiran Jadi kalian itu tidur Lalu selanjutnya adalah mengunjungi jejaring sosial Waduh berarti Ini ya mencari hiburan di media sosial nih Misalnya kita mengunjungi Instagram Youtube Atau media-media online lainnya Ini juga cukup bisa membuat meredakan stres Sampai lagi kita nonton yang misalnya Yang lucu-lucu Atau dengerin-dengerin musik Itu juga cukup efektif untuk meredakan stres Lalu Yang selanjutnya adalah Yang bisa kalian lakukan Wah kalau ini nih Bukan cuma stres doang nih Adalah main video game Wah kalau untuk video game Kayaknya gak mesti harus stres ya Terkadang untuk saat ini nih Wah game itu udah menjadi Apa namanya ya Udah menjadi kegiatan rutin ya Kebanyakan orang Baik dari anak-anak Sampai orang dewasa Mempunyai Biasanya nih apalagi laki-laki ya Biasanya tanpa disuruh aja Dia pasti bakalan main game Lalu yang selanjutnya adalah Melakukan hal-hal spiritual Nah ini nih Melakukan hal-hal spiritual ini Keefektifitasannya cukup tinggi Yaitu 78% Nah itu dia Cara-cara Yang bisa kalian gunakan Untuk meredakan stres Semoga tips ini Bermanfaat Untuk kalian semua Akhir kata saya mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax